Tim Direktorat Kriminal Umum Polda, Sulawesi Barat menangkap seorang wanita terkait pemalsuan puluhan surat-surat kendaraan roda 2 akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara Tim Direktorat Kriminal Umum Polda, Sulawesi Barat menangkap seorang wanita berinsial AM 52 tahun atas kasus pemalsuan faktur dokumen surat-surat kendaraan mobil Wanita tersebut ditangkap pihak kepolisian di wilayah Tangerang, Jakarta Barat Saat ini pelaku ditahat di Mapolda, Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Selain itu pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 2 unit mobil sebagai barang bukti dan puluhan surat-surat kendaraan yang dipalsukan Ditkrimum Polda, Sulbar, Kombes Polinyoman Artana mengatakan dalam aksinya pelaku mengubah dokumen mobil bekas menjadi dokumen mobil baru dan kemudian ditawarkan ke korbannya dengan harga kendaraan baru Inyoman menuturkan saat ini terungkap saat seorang korban hendak melakukan balik nama di kantor Samsat Majene pada Oktober 2022 lalu Setelah dicek ternyata dokumen dari kendaraan yang dibeli korban dicurugai palsu karena tidak terdapat hologram dan berkot Polisi yang kemudian melakukan penyelidikan sejak Desember 2022 lalu Berhasil mendapatkan 12 mobil dari berbagai merek yang sudah dijual di berbagai tempat di Indonesia Salah satunya di Sulawesi Barat Bahkan bahwa semua dokumen yang menjadi dasar pendaftaran kendaraan baru yang ada di Samsat Majene itu adalah tidak sama dengan yang aslinya yang dikeluarkan oleh agen pemegang merat yang ada di Jakarta Kemudian 3 unit mobil yang telah kita sita 1 unit mobil masih dalam perjalanan dari Jakarta, kemarin kita sita di Jakarta Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan terkait kasus ini Tersangka AM dijerat pasal 262 ayat 1 dan 2 junto 55 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun Dari Mamuju, Fredy Christian, Ainews, Pelaporkan